Intro Baik Pak Abdul, silahkan langsung saja dijawab yang tadi pertanyaan saya sebelum jeda Memang secara real begitu ada hukum-hukum di Arab Saudi yang memang ada pemenggalan begitu Wujudnya seperti apa sih? Memang masih banyak atau tidak bagi orang-orang yang melanggar hukum di sana begitu Pak Abdul? Ya memang di Saudi mereka kan menerapkan hukum pidana itu berdasarkan pemahaman dohir ayat Al-Quran Misalnya di Quran disebutkan pencuri itu dipotong tangannya kemudian orang membunuh itu Kalau memang dia tidak dimaafkan keluarganya kemudian tidak membayar denda dia harus di kisos Bagi Indonesia cukup sangat ekstrim ya Pak Abdul? Memang caranya juga saya sendiri secara langsung tidak pernah menyaksikan eksekusi Tapi di beberapa tempat di Saudi itu ada yang disebut dengan namanya masjid kisos Masjid kisos itu adalah masjid yang di pelatarannya itu Itu memang ada tempat khusus untuk melakukan eksekusi terpidana mati Jadi eksekusi itu di depan publik Di depan publik semua orang menyaksikan dengan harapan bahwa memang itu akan memberikan efek jera Bagi siapapun yang melakukan tindakan kriminal Dan sengaja diperlihatkan kepada masyarakat umum? Sengaja diperlihatkan di depan umum dan memang itu sekali lagi saya secara pribadi belum pernah melihat itu ya Tetapi dari beberapa misalnya film atau sumber-sumber lain yang saya dengar dari mereka yang lama bermukim di sana Memang model eksekusinya seperti itu Itu yang dalam bentuk agak berbeda diterapkan di Aceh ketika ada konon itu Misalnya mereka kan dengan konon itu yang dieksekusikan di depan umum tapi dicambuk itu kan Nah tentu di Saudi juga begitu yang dipotong tangan, yang di kisos begitu Sehingga banyak orang yang memang sangat takut ketika harus berbuat kriminal di Arab Saudi Karena memang ya hukumannya tidak mengenal kompromi gitu Apakah memang cukup efektif Pak Abdul ketika memang diterapkan hukum pemenggalan begitu sangat berbeda sekali dengan di Indonesia Tingkat kriminalitas juga masih cukup banyak begitu di Indonesia Bagaimana dengan di Arab Saudi begitu? Apakah cukup efektif membuat semua pelaku kejahatan jerah begitu melihat dengan adanya hukum-hukum Islam di sana? Ya kriminalitas dimanapun di dunia ada ya Jadi tidak ada negara di dunia ini yang zero crime kan tidak ada Tetapi memang kalau kita bandingkan dengan Indonesia Saudi itu jauh lebih aman gitu secara kriminalitas Walaupun mohon maaf misalnya Ya yang namanya orang kecopetan, namanya orang kehilangan itu dimana saja terjadi Bahkan mohon maaf ketika orang sedang tawaf di depan Kak Bapun ada yang kecopetan dan sebagainya Itu ya memang karena manusia segitu banyaknya dan mereka berasal dari negara yang berbeda-beda Tetapi secara umum memang relatif lebih aman Walaupun secara kultural, orang-orang Arab itu kan orang-orang yang to the point gitu Orang-orang yang memang secara kultural itu bicaranya juga keras Sehingga kalau kita lihat di jalan raya memang lebih terlihat nyaman di sini Karena orang klakson, tata-tetot, kemudian kendaraan ngebut, kemudian nerabas lampu merah sebagainya Itu memang lebih semerawut dari sisi itu ya Dari sisi bagaimana mereka berperilaku di ruang publik Dan memang kan kawasan Saudi ini selain Mekah dan Madinah itu kan kawasan yang sangat terbuka Karena Mekah Madinah itu yang disebut dengan Tanah Haram itu memang diperuntukkan untuk kaum muslimin Dan kemudian ada dua tempat suci Tapi di tempat seperti Jeddah, Riyad, dan tempat-tempat lain itu memang terbuka Tapi kembali lagi Pak Abdul, hukum Islam ini mungkin sudah berkembang dari abad ke-7 di Arab Saudi Tapi bagaimana perkembangannya ketika memang Arab Saudi ini berkembang juga menjadi negara modern Bagaimana relasinya, bagaimana hubungannya antara mungkin hukum Islam ini yang sudah berabad-abad Dan diwujudkan menjadi negara modern Arab Saudi begitu Pak Abdul, bagaimana? Sebenarnya banyak negara yang secara konstitusional itu memang menyatakan dirinya sebagai negara muslim Yang terdekat dengan kita misalnya Malaysia dan Brunei kan juga menyebut dirinya sebagai negara Islam Kemudian Pakistan, kemudian Iran, kemudian apa, tadi saya menyebut misalnya Yemen dan sebagainya itu Tetapi memang karena mereka ini memiliki madhab yang berbeda-beda Maka penerapan hukum pidanannya juga berbeda-beda Dan ini yang saya sebut sebagai pluralitas dalam dunia Islam Sehingga dunia Islam itu atau negara Islam itu walaupun mereka menyatakan dirinya sebagai Islamic State Itu tidak kemudian sama dan seragam Karena mereka memiliki madhab yang berbeda-beda Malaysia misalnya, dia madhabnya Shafi'i Pakistan misalnya, itu madhabnya yang dominan adalah Hanafi Afghanistan itu Hanafi, kemudian Iran itu Syiah Jadi sebenarnya sangat-sangat beragam Tapi saya kira poin tadi penting dalam konteks negara yang modern Apakah kemudian ini memang masih relevan Menurut saya dalam konteks ini Yang banyak mendapatkan kritik Terutama dari lembaga-lembaga hak asasi manusia di dunia adalah Menyangkut violent Violent di Saudi yang paling banyak itu kan domestic violence Kekerasan dalam rumah tangga Kemudian yang kedua memang ada banyak kritik Menyangkut subordinasi kaum perempuan Kemudian yang ketiga adalah Cara eksekusi yang dianggap itu terlalu sadistis Soal hukuman mati itu tidak hanya di Arab Saudi Di Amerika sekalipun ada hukuman mati Di negara kita ada hukuman mati Tapi cara eksekusinya berbeda gitu Di sini kan eksekusinya dengan cara ditembak Kemudian di Amerika misalnya eksekusinya dengan cara Ada yang disuntik atau dengan cara yang lain Tapi substansinya kan sama hukuman mati Hanya caranya saja yang berbeda gitu Nah cara Saudi yang demonstratif itu Yang dianggap kemudian scary itu Sangat mengerikan Tapi pemerintah Saudi punya alasan bahwa Cara seperti inilah yang bisa menimbulkan efek jerah Bagi siapapun untuk tidak bermain-main dengan hukum Dan tidak melakukan tindakan yang kemudian membuat mereka harus menjalani hukuman Seperti yang mereka saksikan di ruang Artinya hukum Islam ini bukan hukum yang kuno Juga bisa diterapkan di negara yang modern seperti Arab Saudi Ya karena memang kan eksplisit itu ada di Quran Tapi soal waysnya, soal caranya Itu yang memang perlu dicari Agar berkembang menjadi negara modern Ya misalnya seperti Amerika itu kan disuntik Itu kan dianggap lebih peaceful ya gitu misalnya Atau kemudian dengan cara yutanasia diberi tablet tertentu Yang dengan itu dia meninggal dunia itu dianggap lebih peaceful Tidak sadis Tapi ujung-ujungnya sebenarnya adalah hukuman mati juga Oke Pak Abdul kita akan sambung lagi Dan Pemirsa Udekin News masih akan kembali usai jadah Dan Pemirsa Udekin News